Pagi kali ini temenin aku yukies bikin soto ayam 30 porsi Untuk makan sore bapak-bapak Pahnitya Agustusan By the way pagi ini tuh aku bikin soto ayam Untuk bapak-bapak yang lagi kerja bakti acara Agustusan Untuk bumbu sotonya udah aku tulis semua di atas Tinggal dicoper aja sampe halus Kalo udah halus bumbunya tinggal kita tumis aja Aku juga tambahin serai, daun salam, daun jeruk Dan aku juga tambahin laos Sebelumnya di panci besar aku udah ngerebus air Air yang udah mendidih tinggal kita cemplungin aja bumbu kuah sotonya Daging ayamnya aku pake 1 kg Langsung aja aku cemplungin ke dalam kuahnya Dan tinggal kita tambahin garam penyedap rasa sesuai selera Kuah sotonya tinggal kita masak kembali sampe mendidih ya gengs Dan lanjut kita siapin bahan pelengkap lainnya Untuk kecambah sotonya disini aku rebus sebentar supaya gak terlalu langu Kalo udah diangkat dan tiriskan lanjut kita bikin sambal untuk sotonya Bahan sambalnya cuma cabai rawit dan bawang putih yang udah aku rebus Tinggal di blender aja sampe halus Kuah soto yang tadi kita masak udah mendidih tinggal kita angkatin daging ayamnya Karena mau langsung kita suir-suir Untuk bahan pelengkap sotonya udah siap semua nih gengs Ada kecambah yang udah direbus Ada kol yang udah dipotong-potong Ayam suir, daun bawang dan ada soun Seperti biasa aku dibantu sama tetangga untuk nyiapin sotonya Isiannya kita tata di atas mangkuk Aku juga udah siapin telur rebus karena ada yang gak makan ayam gengs Biar lebih sedep aku tambahin bawang goreng Udah tinggal kita tuang aja kuah soto yang masih panas Kita juga udah siapin nasi Bapak-bapak panit ya Agustusan kurang lebih ada 20 orang Nah karena kita bikin sotonya tuh lebih dari 20 porsi Jadi bapak-bapak bisa nambah sepuasnya Kerja bakti kali ini tuh buat mempersiapkan panggung Karena nanti malam acara puncak Agustusan gengs Ada lomba fashion show anak juga Pembagian hadiah dan bagi-bagi doorprime By the way buat temen-temen yang pengen jadi tetangga aku Aku kenalin nih Om Pamungkas yang pake baju ungu Masih single Oke semua terima kasih yang udah nonton video resep kali ini Selamat mencoba Sampai jumpa